Sementara itu di Blitar, pemirsa peduli terhadap masyarakat terdampak COVID-19, khususnya penyandang disabilitas, Polres Blitar memberikan bantuan APD Masker dan Sembako. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban kelompok rentan tersebut di tengah pandemi corona ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19, khususnya penyandang disabilitas, Polres Blitar memberikan bantuan APD Masker dan Sembako. Pemberian bantuan APD dan Sembako dilakukan langsung oleh Kapolres Blitar secara door-to-door agar lebih tepat sasaran. Pemberian bantuan pun juga menerapkan protokol kesehatan. Polres Blitar sengaja memberikan bantuan APD agar kaum disabilitas lebih berhati-hati dan tidak terpapar COVID-19. Mengingat saat ini Kabupaten Blitar berada di zona merah. Sementara Sembako dapat meringankan beban kelompok rentan tersebut di tengah pandemi corona ini. Kebiatan takut sosial ini kita laksanakan dalam rangka hari Bayangkara ke-74. Dan kita yang membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Kami Polri, TNI, dan perangkat kejamatan umum desa hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Semoga kehadiran kami, TNI Polri, dan masyarakat pemda daerah bisa membuat masyarakat ini bahagia, tentram. Ada lima titik pemberian bantuan yang dilakukan oleh Kapolres Blitar ini. yakni di Kelurahan Welingi, Kecamatan Welingi, Desa Kendal Rejo, dan Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Toto Kideriono, KSTV